Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Mempelajari sejarah itu diperlukan Memahami sejarah bukan berarti kita akan kembali hidup di masa lalu Akan tetapi bagaimana kita mempelajari dan memahami sejarah itu Untuk kehidupan kita saat ini dan di masa yang akan datang Kalau ada bagian dari sejarah itu Pelajaran yang baik Jejak yang positif Maka kita juga bisa mengimplementasikannya Dalam kehidupan kekinian Akan tetapi Kalau ada bagian dari sejarah itu yang negatif Kekurangan-kekurangannya Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sejarah di masa yang lalu Maka itu bisa jadi pelajaran Agar kita tidak mengulangi apa yang mereka lakukan Agar kita tidak menduplikasi Kesalahan-kesalahan yang sudah pernah mereka lakukan Jadi So, pelajari sejarah Agar kehidupan kita di masa kini Bisa bercermin dari kehidupan masa lalu Bagaimana di masa lalu Suatu generasi, suatu bangsa bisa mendapatkan kejayaan Apa saja yang menjadi faktornya Dan apa saja yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari generasi-generasi itu Maka pelajarilah sejarah dengan sebaik-baiknya Terapkan yang baik Tinggalkan yang buruk Dan Yang harus kita ingat Saat ini pun Sesungguhnya kita sedang membangun Sejarah kita Untuk Menjadi pelajaran Bagi generasi-generasi kita Di masa yang akan datang Maka torehkanlah Sejarah yang baik Agar bisa menjadi teladan Bagi generasi-generasi setelah kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh